Dan pemirsa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 5,31 persen year on year. Anggaran infrastruktur pada APBN 2023 naik sekitar 7 persen dibandingkan dengan realisasi 2022 atau dari 365,8 triliun rupiah menjadi 392 triliun rupiah. Hal tersebut membuat infrastruktur jadi penopang pertumbuhan ekonomi 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5,31 persen year on year. Senjumlah ekonomi memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melanjutkan tren positif pada 2023 namun melambat menjadi 5,04 persen. Selain itu tahun ini dinilai akan terjadi pergeseran investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari komunitas menjadi bangunan dan infrastruktur. Sebelumnya pada 2022, pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi di tengah penurunan pengeluaran untuk program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional PCPEN. Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rahman, memperkirakan pengeluaran pemerintah akan kembali tumbuh pada 2023 termasuk persiapan pemulihan umum 2024. Selain itu sumber gross fees capital formation atau investasi tetap akan bergeser dari investasi non-bangunan dan struktur khususnya investasi terkait komoditas menjadi investasi bangunan dan struktur. Hal ini tersermin oleh peningkatan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 dari Rp365,8 triliun pada realisasi 2022 menjadi Rp392 triliun atau meningkat sekitar 7% dari kontraksi sebesar minus 13% pada 2022. Selain itu pemerintah terus mendorong akselerasi kelanjutan proyek strategis nasional, proyek hilirisasi dan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi infrastruktur konektivitas dengan membangun 571 km jalan termasuk jalan baru, jalan tol, dan jalan tol Trans Sumatra. Selain itu pemerintah juga membangun 15.943 smelter jembatan, underpass, dan flyover. Dana lainnya digunakan untuk membangun 6 lokasi bandara baru serta rel kereta api sepanjang 6.627 km. Di sisi lain, Dana Monitor International atau IMF, telah merevisi proyeksi pertemuan ekonomi global dengan lebih optimis dari 2,7% menjadi 2,9%. Adapun, IMF merevisi kebawah pertemuan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% pada 2023.